Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amin Afon bertanya perihal nasab Pulana seorang akhwat masih sangat muda Usia 30an Sudah ditinggal mati suaminya Usia 80 lebih Suaminya punya anak perempuan dari istri sebelumnya Yang usianya sudah parubaya dan mempunyai anak laki-laki Setelah suaminya wafat Pulana menikah dengan cucu tirinya tersebut Apakah hukumnya mahram atau bukan mahram? Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jangan kalian menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian Ayah disini, ayah kakek sama Maka gak boleh Cucu menikahi Wanita yang pernah dinikahi oleh kakeknya Ini gak boleh Ini gak boleh Pahami ya? Gak boleh seorang Ini gak boleh Belajar, belajar tentang Islam Banyak hal yang perlu kita pelajari Ketika kita ditanya tentang transaksi Digital Kita semua orang-orang yang hebat luar biasa Tapi ditanya tentang agama kita Bahkan hal yang ijma' para ulama Tentang haramnya seorang cucu menikahi Istri kakeknya Kita gak paham Kita sudah bahas tentang riba Banyak sekali Tapi kita gak paham tentang hal-hal seperti ini Tentang mahramia Insyaallah di suatu saat Kita akan bahas tentang mahram Baik dari sisi nasab dan dari sisi Sepersusuan insyaallah Dan inilah diantara tujuan kita Membuat program khusus muslimah Yang kemudian bergeser menjadi muslim dan muslimah Fa'ala kulihal Diantaranya adalah kita ingin mengajarkan kepada Para wanita khususnya Cara mereka Mengetahui hal-hal yang tidak Ada pada laki-laki Seperti misalnya haid Kita sudah bahas pada tempatnya secara detail Kapan mulai haid Kapan berakhir haidnya Kemudian kita akan bahas nanti diantaranya mahram Ini perkara yang sangat penting Jauh lebih penting bagi seorang wanita Dibanding dia mengetahui transaksi-transaksi kontemporer Kita ketika ada transaksi kontemporer Bahkan kalau diadakan di hotel-hotel berbintang Kita siap berbayar berjuta-juta Bahkan berpuluh-puluh juta Tapi berkaitan tentang hal yang Allah akan tanyakan kita Di hari kiamat kalak secara spesifik Berkaitan dengan ibadah kita Berkaitan dengan mahram kita Perwalian Kemudian nasab Dan juga warisan Kakak gak paham Ini di kalangan salafiin Lalu bagaimana di kalangan orang yang Ceramanya hanya untuk membuat orang-orang tertawa Seperti inilah Keadaan kaum muslimin Yang membuat kita gak bisa hanya berdiam di gunung terus Semoga Allah mudahkan kita semua Semoga Allah mudahkan kita semua belajar Selamat menikmati